Ya, saudara nilai tukar mata uang rupiah yang terus melemah terhadap dolar ternyata mempengaruhi pemasukan dari para pengrajin tahu di Serang, Banten. Mereka pun terpaksa memperkecil potongan tahu agar bisa mempertahankan harga lama di pasaran. Inilah suasana di salah satu lokasi produksi tahu yang ada di Kejamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Aktivitas pembuatan tahu tetap berlangsung walau mereka diterpah masalah kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya nilai tukar rupiah dengan dolar yang menembus angka hingga 13 ribu rupiah per dolarnya. Kedelai yang merupakan bahan baku inti pembuatan tahu memang diimpor dari negara lain dan ketika nilai rupiah melemah harga kedelai pun kian mahal. Para perajin tahu terpaksa memutar otak menghadapi kenaikan harga kedelai impor agar harga tahu tetap bisa bersaing di pasaran dan tidak ditinggalkan para konsumennya. Memperkecil ukuran tahu menjadi solusi sementara agar mereka tetap bisa meraih untung walau kecil. Para perajin tahu biasanya akan rapat untuk menentukan sikap apakah mereka akan menggunakan harga lama atau menaikkan harga. Dan biasanya di dalam rapat itu juga mereka menentukan apakah akan melakukan aksi mogok produksi atau tidak. Suherdi Serang Banten untuk Megapolitan.